Semakin hari sinetron Ikatan Cinta selalu memberikan rasa penasaran pada penontonnya. Tak jarang penonton ikut terbawa suasana dengan peran romantis maal terhadap Andin yang membuat senyum-senyum sendiri. Penonton juga dibuat kesal karena kejahatan dan sikap licik yang sudah Elsa perbuat. Penasaran dengan kelanjutan kisah mereka? Simak sinopsis Ikatan Cinta malam ini tanggal 13 Maret 2021. Rafael mendatangi kantor Aldebaran namun langkahnya terhenti saat ada telepon dari Elsa. Termiata dia menanyakan anting yang sempat ditemukan Rafael, namun Rafael tak melanjutkan percakapan mereka karena terhambat sinyal. Eh sampainya di ruangan Al, Rafael berbincang dengan Al dan Andin. Rafael memberitahunya bahwa tadi dia melihat Nino di bawah kantor Al dan akan bertemu dengan Randy. Mendengar hal tersebut, Al kemudian panik dan berpikir apakah Nino bertemu dengan Randy ada kaitannya dengan tes DNA Reina. Al meminta izin pada Andin untuk meninggalkannya sebentar. Al kemudian terburu-buru menelpon Randy namun sayangnya handphonenya sedang tidak aktif. Meskipun begitu Al mengirimkan pesan suara pada Randy dan minta agar dia tetap berhati-hati pada Nino terutama terkait tes DNA Reina. Setelah urusannya selesai, Nino menjemput Elsa di kafe. Elsa bertanya abis dari mana suaminya itu, Nino menjawab jujur bahwa dia sudah dari kantor Al. Mendengar kabar itu Elsa kemudian semakin curiga dan takut jika suaminya masih terobsesi dengan kasus Andin. Sementara Andin yang saat itu berbincang dengan Al meminta izin apakah boleh dirinya mengajar kembali. Al ternyata sudah meminta izin cuti mengajar selama 10 hari pada pihak kampus Andin agar mereka merencanakan liburan kembali. Andin yang mendengar itu sangat senang karena tak menyangka suaminya bisa melakukan ini. Malam nanti sepertinya keinginan Al dan Andin untuk liburan bisa terwujud ya. Jangan sampai terlewat romantisme mereka di RCTI pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Persona Al memang mampu menghipnotis siapapun lawan bicaranya. Bahkan tak hanya orang dewasa, Reina yang masih kecil pun bisa takluk dengan penjelasan Al. Meskipun Al mampu meyakinkan Reina bahwa ia akan selalu di sampingnya, namun ancaman dari Nino masih saja mengintai setiap saat. Bila mana Nino mampu mengungkap siapa yang telah memperdayainya dengan memberikan hasil tes DNA Reina yang ternyata palsu, konflik besar segera hadir di kisah lanjutan sinetron ikatan cinta Nino sudah tak sabar membongkar semua yang selama ini ia yakini benar. Di satu sisi, Andin masih berharap bisa segera melepas renjana bersama sang pujaan Aldebaran. Andin benar-benar sudah mencintai Al, meski Al adalah racun namun bagi Andin Al juga lah penawarnya. Di situasi lain, Elsa masih menyusun skenario selanjutnya. Ia tentu tak mau tinggal diam melihat Nino berpeluang meninggalkannya. Apalagi melihat Andin dan Al bahagia, oh tidak, Elsa tak bakal suka. Bak monyet digoda diambil pisangnya, Elsa bakal sigap, cekatan, terengginas mengejar melibas siapapun yang menghalanginya. Di episode sinetron ikatan cinta sebelumnya disuguhkan cerita bagaimana bagian demi bagian bakal melengkapi puzzle misteri kematian Roy yang masih belum terkuak. Kali ini anting Elsa yang menjadi salah satu bukti keterlibatan Elsa dalam kematian Roy yang disengaja dimunculkan kembali. Misteri kematian adik Aldebaran, Roy masih menjadi pilihan melanjutkan konflik tak berkesudahan di kisah lanjutan sinetron ikatan cinta terbaru. Ibarat ruh Tintin merasuk ke tubuh Andin. Hasrat untuk menjadi detektif partikelir Andin membuncah. Andin sigap, cekatan, taktis sejurus kemudian mengumpulkan rasa penasaran yang terus berkelindan. Anting, Elsa, Mama Sarah dan kematian Roy kita lihat kelanjutannya, apakah Andin si Tintin bisa menemukan hubungan hal-hal tersebut untuk kemudian menguak siapa pembunuh Roy sebenarnya. Di situasi lain, Al semakin menunjukkan sosok pengayom, pelindung bakpohon delima surga kawanan fauna. Al pun jujur pada Andin soal jati diri Reina yang sebenarnya adalah anak kandungnya. Al pasrah laksana bumi menerima hujan tak bertuan. Bagaimana respon Andin selanjutnya menerima kejujuran sosok Adam modern pujaannya? Terima kasih telah menonton!